Saya pernah mendengar cerita tentang manusia masuk surga dan neraka Di antaranya kisah tentang wanita tunasusila pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing Kisah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan sujud orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah ada umat Nabi Muhammad atau manusia yang sudah berada di surga neraka? Bukankah manusia akan masuk surga neraka setelah hari kiamat? Kisah tentang seorang perempuan WTS membuka sepatunya, sepatu kulit dimasukkannya ke dalam sumur Dituangkannya ke anjing yang menjulurkan lidah bukan umat Nabi Muhammad tapi cerita tentang Bani Israel Allah mengampunkan dia dan dia akan masuk surga Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau Burung itu terbang ke sana kemari Buka kitab al-roh ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Bapak, ibu, adik-adik kalau mau baca kitab tentang surga neraka alam barzah Dua kitab, pertama atazkirah Imam Al-Kurtubi Ar-roh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan Ini pemukiman real estate rumah mewah Nanti akan ditempati 1 Januari 2018 Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan nengok survei-survei dulu Akhirnya orang mati sahir wajahnya senyum Kenapa orang mati sahir wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar Malaikat sudah mengepakkan sayapnya Di situ nampaknya Nampaknya kau akan mati Kau tinggal di rorong blok C nomor 15 Senyum deh Kita sekarang jangankan tempat surga Parkir pun payah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!